Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi jangan pernah percaya kalau ada orang mau mengkaji rahasia ruh dalam waktu satu jam Apalagi mau mengkaji rahasia ma'rifat dalam waktu satu jam Gak mungkin bisa Dan kalau udah dibilang rahasia ruh Ya rahasia ruh, gak ada yang ngerti Gak ada yang ngerti Makanya pengajian ini di awal sudah berakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kadang-kadang kita ini aneh Sok tau tentang ruh Ya sok tau tentang ruh Yang nyata aja gak paham apalagi yang gak keliatan Tubuh kita ini loh tubuh kita Manusia Masya Allah Di balik kulit kita ini Ada makhluk Makhluk Allah yang luar Luar biasa Yang jadi dokter paham itu Betapa banyak itu sel-sel di tubuh manusia Yang bekerja dengan sangat terah Teratur Baru yang fisik saja kita gak paham Kadang-kadang kita sok Ya sok ngerti tentang Ruh Maka sok ngertinya manusia tentang ruh Itu bukti kebodohannya Kepada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi Ketika bertanya kepada Nabi Muhammad Dan itu diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Ada sekelompok oknum Yahudi Ya ada sekelompok oknum Yahudi Penasaran tentang ruh Nah bicara ruh sendiri dalam bahasa Arab Ruh itu punya banyak arti Ruh punya banyak arti Termasuk malaikat jibril juga disebut Ruh Ruh juga nama malah malaikat Al-Quran itu juga terkadang disebut dengan kata Ruh Maka dari katanya saja Ruh ini udah maknanya luar biasa Cuman yang mau kita bahas malam hari ini adalah Ruh dalam arti Diri kita Yang berada di dalam balik jasad Yang tersembunyi ini Ruh Yang dengannya manusia dikatakan hidup sebagai manusia Ruh yang berpindah-pindah Dari satu alam ke alam yang Yang lain Sampai nanti akhirnya tinggal di alam surgawi Abadi selama Lamanya dalam kebahagiaan Maka hal tersebut pernah ditanyakan Oleh sekelompok oknum Yahudi yang penasaran Tentang ruh Nanya sama Nabi Muhammad SAW Ini menarik ya Nabi yang terbaik Nabi yang paling hebat Nabi yang paling alim Nabi yang paling bertakwa Nabi yang paling bermakrifat Ya yang paling bermakrifat Yaitu Nabi Muhammad SAW Ditanya oleh Yahudi Oknum Yahudi Sekelompok oknum Yahudi Bertanya tentang ruh Apakah Nabi Muhammad SAW Langsung menjawab Dengan fasihnya Ruh itu begini 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 Kemudian diurahkan dengan detil A sampai Z Apakah diurahkan seperti itu? Tidak Nabi Muhammad SAW Adalah Rasul Yang mana tidak pernah berkata-kata Kecuali atas wahyu Dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Nabi Muhammad SAW Terdiam sejenak Ya terdiam Sejenak Sohabat paham Oh ini lagi dapat wah Wahyu Bahkan oknum Yahudinya pun paham Oh ini lagi dapat wah Wahyu Terdiam sejenak Dan terlihat perubahan fisik Nabi Muhammad SAW Setelah itu Rasul Membacakan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Isra Ayat 85 Al-Isra ayat 85 Dulu ini ya Dulu ada sekelompok Al-Isra ayat 85 Yahudi pernah nanya Pada Nabi Muhammad SAW Dan mereka bertanya kepadamu Tentang Al-Ruh Bertanya kepadamu tentang Al-Ruh Apa perintah Allah Kepada Nabi Muhammad SAW Apa petunjuk Allah Kepada Nabi Muhammad S.A.W Apakah Allah perintahkan Rasul Jelaskan Ruh itu bagaimana Jelaskan Ruh itu Seperti apa Apakah begitu Ternyata tidak Allah menyatakan Kulir Ruhu Min Amri Rabbi Kulir Ruhu Min Amri Rabbi Katakan Wahai Nabi Muhammad SAW Siapa ini yang nyuruh ngomong Siapa yang nyuruh ngomong Kul Siapa yang berkata Katakanlah Siapa yang berkata Katakanlah Allah Siapa yang berkata Katakanlah Allah Jadi Allah Memerintahkan Nabi Muhammad SAW Untuk menjawab Berarti ini jawabannya siapa Allah Yang ditanya siapa Nabi Muhammad SAW Yang menjawab siapa Allah Ini perlu digarisbawahi Biar kita tidak Ruwet Ngurusi Ruh Biar hidup Tidak ngurusi Ruh Yang tidak pusing Dengan Ruh Kenapa Mereka bertanya Kepadamu tentang Ruh Ini Al-Quran Ini Al-Quran Ini kalamullah Ini wahyunya Allah Mereka bertanya Kepadamu tentang Ruh Lantas apa Jawaban Nabi Muhammad SAW Beliau terdiam Sejenak Menunggu wahyunya Allah Allah pun menyatakan Mereka bertanya Kepadamu tentang Ruh Kulir Ruh Min Amri Rabbi Katakanlah Al-Ruh Itu urusannya Allah Urusannya Tuhan Ruh Itu urusannya Tuhan Dan sesungguhnya Kalian tidak diberi ilmu Kecuali Cuman Sedikit Udah ya Berarti pengajiannya Selesai atau Selesai Makanya Gak usah Gaya Hakikat Ruh Ruh Begini Ruh Begitu Ruh Ruh Sementara Allahnya bilang Ruh Urusannya Allah Selesai Jangan hidup Membahas Hakikat Ruh Ruh Seperti apa Ruh Bagaimana Dan lain Sebab Sebagainya Kita boleh Memperbincangkan Apa yang diperbincangkan Oleh Nabi Muhammad SAW Apa yang disampaikan Oleh para Sohabat Dan para ulama Yang betul-betul Dikenal Keilmuan Keilmuannya Seperti Seperti Apa Nama saya Naufal Bin Muhammad Ala Idrus Naufal Bin Muhammad Ala Idrus Wujud Ruh Saya Seperti Apa Kalau Duhir Saya Yang ganteng Seperti Ini Apalagi Ruh Ya Insyaallah Lebih kan Ganteng Makanya Ibu-ibu Kalau Wajahnya Kurang Kurang Cantik Dibanding Yang lain Ngomong Sama Suaminya Jangan khawatir Mas Ini Cuman Wujud Fisikku Wujud Jasmaniku Wujud Ruhku Mengalahkan Bidadari Di alam Surgawi Ya Masyaallah Mau Lihat Mati Dulu Ya Mau Lihat Mati Dulu Gak ada Yang Tahu Hakikat Ruh Gak ada Yang Tahu Hakikat Ruh Dan Nabi Muhammad S.A.M. Gak Pernah Duduk Sama Sohabat Ngobrolin Ruh Terus Hidup Yang Diobrolkan Oleh Nabi Muhammad S.A.M. Ada Yang Sakit Gak Yuk Di Jenguk Udah Makan Belum Belum Sama Saya Laper Kamu Laper Iya Yuk Kita Main Dia Punya Makanan Keliatannya Masyaallah Yang Diobrolkan Nabi Muhammad S.A.M. Ada Yang Meninggal Gak Yuk Kita Melayat Solatkan Jenazahnya Antar sampai Pemakaman Itu S.A.M. Bukan Hal-hal Yang Untuk Kita Orang Awam Gak Perlu Diobrolkan Padahal Sahabat Bukan Orang Awam Sahabat Ini Manusia Yang Paling Alim Mengalahkan Kealimannya Para Ulama Yang Alim Alim Yaitu Sahabat Nabi Muhammad S.A.M. Nah Pertanyaannya Terus Gimana Ini Kalau Ruh Urusannya Allah Apa Yang Perlu Kita Kenal Dari Ruh Apa Yang Perlu Kita Kenal Dari Ruh Jawabannya Begini Satu Ruh Itu Sifatnya Abadi Inama Khuliktum Lilabad Kamu Kamu Diciptakan Untuk Hidup Abadi Tapi Mengalami Mati Merasakan Yang Namanya Mati Yang Gak Mati Yang Maha Hidup Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Kapan Ruh Itu Diciptakan Ruh Diciptakan Itu Sudah Zaman Dahulu Kala Ya Sebelum Jah Jasad Semua Ruh Diciptakan Dufa'atan Wahidah Kun Faya kun Ruh Sudah Ada Jadi Ruh Ruhnya Calon Anak Kita Sudah Ada Dimana Nah Nanti Al-Quran Yang Jawab Jangan Saya Saya Gak Layak Ngomong Tentang Ruh Biar Allah Yang Berbicara Biar Allah Yang Menjelaskan Bersama Nabi Muhammad Sekarang Kita Flashback Dulu Kadang-kadang Kita Jadi Manusia Aneh Luar Biasa Dirinya Tidak Kenal Tanya Sama Ibu Dulu Ya Bu Bu Dulu Tinggal Dimana Dulu Sebelum Sebelum Jadi Manusia Ibu Ada Dimana Sudah Ada Atau Belum Nah Ini Kelihatan Bingung Ini Berarti Sama-sama Sama-sama Bingung Kita Dulu Dimana Kita Coba Kelompok Terbesar Di dalam Masjid Ini Kaum Pria Di Masjid Ini Di luar Kelompok Terbesar Kaum Wanita Mas-mas Dan Bapak-bapak Dulu Sebelum Lahir Kamu Dimana Sebelum Lahir Kamu Dimana Di Perut Ibu Ya Sebelum Lahir Kok Tolong Pertanyaan Saya dicerna Baik-baik Sebelum Lahir Kalian Dimana Di Perut Ibu Di Perut Ibu Ketika Usianya Satu Bulan Udah ada Kalian Belum Belum Dua Dua Tiga Bulan Belum Empat Bulan Nah Baru Ada Itu 120 Hari Kita Baru Ada Kok Kita Tahu Kita Adanya Usia 120 Hari Padahal Dalam Ilmu Kedokteran Itu Usia Sekian Bulan Kandungan Belum Sampai 120 Hari Jantungnya Sudah Berde Berdegup Betul Ya Duk Bahkan Bentuk Janinnya Udah Kelihatan Sempurna Ada Tangannya Walaupun Masih ke Kecil Tapi Kita Dikatakan Kita Sebagai Manusia Setelah Ruhnya Itu Ada Kapan Ruh itu Ada Di tubuh Seorang Jabang Bayi Yang Sifatnya Masih Sangat Sangat Kecil Ketika Usianya 120 Hari Tahu Ini Dari Mana Dari Dari Allah Allah Memberitahu Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sohbihi Wassalam Berarti Dari Seluruh Makhluk Allah Yang Paling Paham Urusan Ruh Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Cuman Rasulullah Disuruh Merahasiakan Gak Boleh Bahas Banyak Banyak Cuman Kita Dikasih Tahu 120 Hari Tuh Ditiupkan Ruh Bahasanya Ditiupkan Ya Wana Fakna Ditiup Tiupkan Ditiupkan Ruh Maka Ulama Membahas Disitu Ulama Membahas Niyupkannya Lewat Mana Nah Itu Pembahasan Dimasukkan Ke fisik Ke jasad Jelas Hadithnya Dimasukkan Ke jasad Nanti Juga Ruh Akan Dikeluarkan Sebagaimana Ruh Dimasukkan Ruh Dimasukkan Ke jasad Ruh Akan Dikeluarkan Dari Jasad Dari Mana Memasukkannya Menurut Para ulama Dari Sini Dari Ubun Ubun Nanti Dikeluarkannya Juga Dari Ubun Ubun Makanya Fenomena Saya belum pernah Mengalami Dan tidak Pengen Segera Mengalami Bagi yang Sudah Berpengalaman Para Ruh Yang mungkin Hadir Di majelis Ini Wallahu Alam Itu Atau Tanya sama Dokter Biasanya Orang Kalau Meninggal Dunia Matanya Bola matanya Itu Terpejam Atau Membelalak Ke atas Membelalak Ke atas Kenapa Membelalak Ke atas Bola matanya Dikatakan oleh Para ulama Karena Penasaran Ingin melihat Ruhnya Ketika Ruh Dikeluarkan Jadi Penasaran Ingin melihat Ruhnya Itu Hikmah Tidak ada Yang tahu Kebenarannya Kecuali Allah Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sobihi Wassalam Nah Itu saat Ruh Ditaruh Di Fisik Nah Inilah Yang namanya Mulai kehidupan Di dunia Makanya Ada perlakuan Khusus Kalau bayi Umur 120 hari Meninggal Dunia Ada syariat Yang mengatur Kehidupan Sudah Dimulai Ini kehidupan Dunia Nah Sebelum kehidupan Dunia Ini ruh Dimana Ruh Dimana Berarti Kita Ini Tidak Tau Tau Ada Di perut Gitu Ada Perjalanannya Ada Perjalanannya Tapi Kita Lupa Kita Tidak Ingat Amnesia Ya Kita Amnesia Para Ulama Mengatakan Kalau Kita Simak Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 172 Terjemahannya Dan Ingatlah Ketika Tuhan Mengeluarkan Dari Sulbi Alias Tulang Belakang Anak Cucu Adam Keturunan Mereka Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pernah Mengeluarkan Kita Semua Dalam Wujud Ruh Masih Wujudnya Ruh Dikeluarkan Sama Allah Ta'ala Di Satu Tempat Di Satu Tempat Tempat Itu Bukan Di Alam Dunia Tapi Di Alam Sono Kenapa Dikatakan Alam Sono Karena Gak Ngerti Itu Ada Di Dimana Jadi Cukup Dikatakan Di Alam Sono Gak Usah Ribet Gak Usah Ruet Alam Alam Sono Dimana Itu Gak Ngerti Wallahu Alam Gak Ngerti Udah Lupa Kita Kita Gak Gak Ingat Kemudian Dikeluarkan Malekat Melihat Dalam Sebuah Hadith Disebutkan Ketika Malekat Melihat Jumlah Ruh Yang Akan Jadi Manusia Malekat Ngomong Sama Allah Ya Allah Bumi Gak Cukup Untuk Mereka Bumi Gak Akan Muat Untuk Mereka Maka Allah Mewahyukan Kepada Malekat Aku Ciptakan Kemajian Untuk Mereka Semua Ada Batas Waktunya Malekat Mengatakan Kalau Begitu Nanti Mereka Gak Akan Bisa Menikmati Hidup Gak Akan Bisa Menikmati Hidup Kenapa Baru Hidup Udah Tahu Akan Mati Gak Akan Bisa Menikmati Hidup Maka Allah Ta'ala Mengatakan Aku Akan Beri Mereka Harapan Aku Akan Beri Mereka Harapan Harapan Itulah Yang Membuat Manusia Bersemangat Untuk Hidup Nah Disitu Seluruhnya Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alas Tubi Rabbikum Bukankah Aku Tuhan Kalian Semua Saat Itu Semuanya Jawab Bala Bener Ya Allah Kami bersaksi Engkau Adalah Tuhan Kami Semua Kenapa Kita bersaksi Seperti Itu Karena Saat Itu Kita Melihat Kekuasaan Allah Yang Luar Biasa Ruh Ini Udah Lihat Jagad Raya Seperti Apa Ruh Paham Siapa Yang Menciptakan Seluruhnya Ruh Ngerti Kemudian Ruh Bersaksi Bener Ya Allah Yang Nyiptain Adalah Engkau Nah Kesaksian Ini Ada Di Dalam Manusia Manapun Manusianya Dan Siapapun Manusianya Karena Itu Dikatakan Setiap Bayi Terakhir Itu Dia Sudah Punya Di Dalam Dirinya Fitrah Beriman Pada Allah Subhanahu Wata'ala Percaya Yang Menciptakan Jagad Raya Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Setiap Bayi Yang Lahir Bersih Kesaksiannya Pada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Setelah Itu Kita Dikembalikan Kesulbi Nabi Adam Nah Disitulah Kemudian Ilmu Kita Terbatas Untuk Memahami Ilmu Kita Terbatas Untuk Memahami Menurut Berbagai Hadit Yang Ada Tentang Perjalanan Ruh Tersebut Ruh Ini Dititipkan Disulbi Ayah Masing Jadi ada Orang Yang memang Punya Punya Catatan Nanti Akan Punya Anak Itu Disulbinya Sudah ada Ruh Anak Keturunannya Ada Ruh Anak Keturunannya Disulbi Sulbinya Dimana Itu Wallahu Alam Kita Nggak Ngerti Ini Ilmunya Allah Subhanahu Wata'ala Kita Nggak Akan Bahas Itu Nggak Perlu Dibahas Nggak Perlu Dibahas Ini Rahasia Yang Kita Nggak Boleh Mengungkapnya Dan Nggak Bisa Mengungkapnya Karena Yang Tahu Rahasia Pun Nggak Ngomong Allah Pun Nggak Menjelaskan Dengan Detil Nabi Muhammad S.A. Pun Tidak Menyampaikan Perkiranya Dengan Urut Satu Satu Cuman Kita Dikasih Tahu Poin Poin Nya Kamu Dulu Dari Alam Surgawi Dari Alam Surgawi Kamu Iman Sama Allah Kamu Terlahir Kemuka Bumi Ini Usia 120 hari Disitu Mulai Ruhmu Ditaruh Nanti Kalau Kamu Selamat Lahir Yaitu Mulai Perjalanan Hidup Di Alam Bumi Lanjut Sampai Usia Yang Sudah Ditentukan Ruhmu Akan Diambil Oleh Allah S.W.T Diletakkan Dimana Ruh Diletakkan Di Alam Barzah Setelah Alam Barzah Sekian Lama Allah Akan Tentukan Tibanya Kiamat Begitu Kiamat Itu Tiba Maka Allah Kembalikan Ruh Kepada Jasad Jasad Dibentuk Kembali Oleh Allah S.W.T Yaitu Namanya Hari Kebang Kebangkitan Manusia Bangkit Bukan Jasad Jalan Sendiri Tidak Ada Ruh Disitu Jasad Akan Muncul Dengan Ruh Masing Masing Nanti Yang ketemu Saya Manggilnya Mas Novel Mas Novel Gimana Kabarnya Yang Namanya Anton Pak Anton Gimana Kabarnya Sesuai Dengan Namanya Masing Ketika Hidup Di Dunia Sesuai Dengan Nama Yang Diberikan Orang Orang Tuanya Nama Yang Melekat Dari Orang Tuanya Itulah Yang Akan Menjadi Namanya Sampai Kejannah Allah S.W.T Namanya Tidak Akan Berubah Itu Nama Yang Melekat Terus Karena Itulah Kita Diperintahkan Oleh Nabi Muhammad S.W.T Dalam Syariat Berilah Nama Dengan Nama Yang Baik Karena Dengan Itulah Nanti Akan Dipanggil Menghadap Allah S.W.T Ikhwan Rahim Setelah Itu Di Padang Mahsyar Dari Mahsyar Jalan Menuju Surga Atau Nerah Neraka Masuk Surga Fisiknya Berubah Neraka Fisiknya Berubah Lagi Ruhnya Gak Pernah Berubah Ruhnya Tetap Ruh Itu Ruh Itu Tidak Punya Tempat Fisik Berdasarkan Hadit-hadit Yang ada Hanya Di Alam Barzah Bebas Hanya Di Alam Barzah Tapi Kalau Di Alam Yang Lain Ruh 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 Ada Fisiknya Di Dunia Fisiknya Namanya Jasad Di Alam Ruh Itu Namanya Sul Sulbi Namanya Sulbi Tapi Bagaimana Wallahu Alam Nanti Ketika Di Mahsyar Namanya Juga Jasad Walaupun Jasad Wujudnya Yang Adanya Macem Sesuai Amalnya Tapi Dikatakan Dibentuk Ulang Dibangkitkan Seperti Wujudnya Awal Ketika Hidup Di Dunia Inilah Inilah Ruh Inilah Ruh Kita Tidak Usah Sibuk Mohon Maaf Jangan Sibuk Membahas Ruh Ini Ruh Itu Tapi Sibuk Bagaimana Caranya Ruh Kita Sampai Lagi Ke Surga Bagaimana Bisa Nanti Betul Betul Kembali Ketempat A Asalnya Karena Asal Kita Dari Tempat Yang Tinggi Di Surganya Allah Ta'ala Jangan Sampai Dikembalikan Di Tempat Yang Rendah Yaitu Neraka Bagaimana Caranya Kita Kembali Ke Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Disitulah Diajari Jangan Kotori Ruh Jangan Kotori Ruh Nah Dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Manusia Maka Kita Penasaran Saya Mau Nanya Boleh Ini Bagian Asik Baru Ngomong 24 Menit Ya Gini aja Udah 24 Menit Apalagi Mau Membahasnya Ini Baru Pemanasan Ini Baru Pemanasan Saya Mau Nanya Sama Ibu 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 Kalau Lagi Sakit Hati Bilang Sakitnya Dimana Sakitnya Disini Ada Begitu Gak Ada Sakitnya Disini Ada Gak Ada Sepakat Seluruh Dunia Dari Sabang Sampai Merauke Dari Kutub Utara Sampai Kutub Selatan Sakitnya Dimana Disini Di Areada Dada Betul Spesifiknya Dijantung Spesifiknya Dijantung Jantung Makanya Kalau ada Berita yang Menyenangkan Rasa enak Itu di Kepala Atau Di Dada Dada Terasalah Lapang Kalau ada Berita yang Gak enak Yang rasanya Sempit Dimana Nyesek 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 Dimana Di Kepala Nyesek Yang mana Yang nyesek Dada Dadanya Terasa Sempit Dada Terasa Sempit Disitulah Kemudian Ulama Menjelaskan Ruh Itu Berada Di Seluruh Tubuh Manusia Tapi Pusatnya Ruh Ada Di Dalam Jantung Pusatnya Ruh Ada Di Dalam Jantung Makanya Kita Kalau Gak Gak Enak Ati Yang Rasa Gak Enak Ya Dijantung Itu Jantungnya Rasanya Gak Gak Enak Dada Sebelah Kiri Kalau Senang Rasa Enak Yang Ngumpul Di Dada Sebelah Kiri Tempatnya Jantung Pusatnya Disitu Maka Dikatakan Dalam Syariat Kalau Kita Baca Hadith Nabi Muhammad S.A.W Di Dalam Tubuh Ada Segumpal Darah Yang Daging Itu Dinamakan Jantung Kalau Dia Baik Maka Baik Semuanya Kalau Dia Buruk Semuanya Jadi Buruk Itulah Hati Hati Jantung Fisiknya Tapi Batin Namanya Hati Hati Itulah Nama Lain Dari Ruh Hati Itulah Nama Lain Dari Ruh Ruh Ketika Berfikir Disebut Dengan Nama Akal Ruh Ketika Merasa Disebut Dengan Nama Hati Nama Hati Tapi Ruh Sebagai Nyawa Disebut Ruh Ruh Sebagai Nyawa Disebut Ruh Makanya Kalau Kita Lihat Di Al-Quran Atau Hadith Ada Akal Ada Kata Kolok Ada Kata Nafes Ada Kata Ruh Sebetulnya Itu Sekian Nama Untuk Satu Nah Nama Ruh Itu Sendiri Menjadi Macam-macam Sesuai Fungsinya Oke Dari Sini Selesai Sebetulnya Pengajian Rahasia Ruh Singkat Dulu Sekarang Makrifat Ya Biar Selesai Ya Makrifat Kalau Kita Baca Kitab Zubat Awal Wajibin Alal Insani Ma'rifat Al-Ilahi Bistikani Wanutku Bishahadati Nuktubira Lissihat Al-Imani Miman Kodaro Itu Santri-santri Pondok-pondok Pesantran InsyaAllah Apal Itu ya Wajib Dihapalkan Kitab Zubat Itu kita Fikih Di awal Kitab Zubat Itu disebutkan Awal Wajibin Alal Insani Ma'rifat Al-Ilahi Bistikani Jadi kita Tidak usah Bahas-bahas Ma'rifat Kenapa? Karena itu Kewajiban pertama Kita Jadi tidak mungkin Kita syahadat Tanpa ma'rifat Tidak mungkin Jadi orang yang Bersyahadat Itu sudah Bermak Bermakrifat Oh kamu Belum ngaji Ma'rifat Kalau saya Tidak bermakrifat Tidak syahadat Ma'rifat Kenal Allah Kenal Allah Saya tahu Yang ciptakan Langit Siapa? Allah Saya tahu Yang ciptakan Bumi Siapa? Allah Saya tahu Yang menghidupkan Saya Siapa? Allah Saya tahu Yang maha Mematikan Saya Siapa? Allah Saya tahu Sifat-sifatnya Allah Itulah Yang namanya Ma'rifat Di dalam Syari Syariat Jadi ma'rifat Dalam syariat Itu kamu Kenal Yang menciptakan Semua ini adalah Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian kamu Ucapkan La Ilaha Illallah Disitulah Ma'rifat Sama dengan Keimanan Bada Allah Subhanahu Wata'ala Selesai Perlu dibahas lagi Nah Ulama kemudian Menjabarkan Makanya Ma'rifat itu Caranya Caranya Ada dua Yang pertama Lewat Wahyu Lewat Wahyu Baik itu Wahyu Al-Quran Maupun Hadit-hadit Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Sallallahu Karena kita Tidak tahu Yang ciptakan Itu adalah Allah Kecuali Diberitahu Oleh Allah Kita tidak Mengerti Yang menghidupkan Itu Allah Kecuali Diberitahu Oleh Allah Allah Ngasih tahu Lewat siapa Lewat utusannya Para Nabi dan Rasul Disitulah Di antara Fungsi Nabi dan Rasul Mengenalkan Hamba-hamba Allah Ini Bahwasannya Tuhan Mereka Pencipta Mereka Hanyalah Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Namanya Ma'rifatul Ilah Mengenal Yang Maha Menciptakan Yang kedua Kalau misalnya Nah ini ada Kejadian ini Di satu Daerah Di tengah Hutan Belantara Mungkin Pedalaman Antartika Yang sampai Sekarang jadi Misteri Antartika Ada di Dimana Masuk Di pedalaman Pegunungan Es misalnya Ada satu orang Gak pernah Ketemu manusia Gak pernah Ketemu Manusia Kumpulnya Sama Pingwin Iya Kumpulnya Sama Beruang Es Gak pernah Ketemu Manusia Kemudian Bisakah Dia Ma'rifah Dengan Allah Ta'ala Kok diam Semua Kenapa Fitrahnya Manusia Itu Sudah Mengerti Yang Menciptakan Semuanya Adalah Yang Maha Kuasa Maka Dibekali Ruh Untuk Berfikir Ruh Untuk Berfikir Nanti Dengan Melihat Langit Dengan Melihat Bintang Bintang Dengan Melihat Rembulan Dengan Melihat Ciptaan Allah Nanti Lambat Dia Mengerti Semua Ini Ada Yang Menciptakan Semua Ada Yang Menciptakan Ini Ada Tuhan Yang Menciptakan Itulah Ma'rifah Bukan Dengan Ayat Bukan Dengan Hadith Bukan Dengan Rasul Tetapi Dengan Menggunakan Akal Fikirnya Nah Digabunglah Ini Makanya Kalau Orang Hilang Akal Dia Tidak Kena Sangsi Apapun Dalam Syariah Kenapa Karena Dia Tidak Bisa Menggunakan Akalnya Untuk Berfikir Tentang Siapa Yang Menciptakan Segala Galanya Sampai Disini Jelas Saya Sengaja Ini Segera Selesai Terus Kita Beralih Ke Dalam Pembicaraan Yang Lebih Menyenangkan Saya Tidak Pengen Ada Lagi Yang Nanya Nanya Sama Saya Bip Makrifat Itu Apa Bip Bagaimana Kita Bermakrifat Ruh Itu Seperti Apa Ruh Itu Seperti Apa Jawaban Saya Sederhana Mau Tahu Wujud Seperti Apa Tunggu Malekat Nanti Nyawamu Udah Nanti Kamu Akan Ketemu Ruh Ketemu Dengan Ruh Kalau Udah Lihat Ruh Seperti Apa Tolong Jangan Beritahu Saya Please Jangan Nanti Datengin Saya Pengen Tahu Ruh Juga Ikut Saya Repot Itu Gak Usah Bahas Ruh Gak Usah Bahas Ruh Tapi Bahas Bagaimana Kita Menjadi Manusia Yang Ruh Tidak Dikuasai Just Money Tapi Ruh Menguasai Just Money Bagaimana Tinggal Di Dunia Tidak Dikuasai Dunia Tapi Bisa Menguasai Dunia Dunia Karena Ruh Ini Cerdasnya Luar Luar Biasa Ikhwani Rahimah Allah Ma'rifat Tadi Itu Berarti Bagaimana Mengenal Allah Tata Dari Mana Kita Mengenal Allah Kalau Kita Umat Nabi Muhammad Sallallam Berarti Mengenal Allah Lewat Siapa Lewat Nabi Muhammad Sallallam Karena Itu Para Ulama Ijma Ulama Yang Paling Tinggi Ma'rifatnya Nabi Muhammad Sallallam Karena Itu Ijma Ulama Kalau Pengen Ma'rifat Kita Nambah Harus Nambah Kenal Dengan Nabi Muhammad Sallallam Nambah Kenal Dengan Rasulullah Sallallam Kalau Kenal Rasulullah Sallallam Kenal Cara Makannya Kenal Cara Tidurnya Kenal Cara Berjalannya Kenal Cara Berbicaranya Kenal Cara Aktifitas Nabi Muhammad Sallallam Kita Praktekkan Kita Contoh Nanti Kita Akan Kenal Allah Sallallam Lebih Dari Yang Lain Lebih Dari Yang Lain Disitulah Akan Membuahkan Yakin Membuahkan Al Yakin Ini Yang akan Saya Bahas Insyaallah Dalam Waktu Kurang Lebih 10 menit Lah Maksimal Isyaknya Kan 19 11 Kurang 3 Menit Lagi Kurang 2 Menit Ya Tambah 5 Menit Lagi Boleh Boleh Gak Terasa Ya Udah Habis Waktunya Udah Paham Rahasia Ruh Masya Allah Gak Nyampe Satu jam Ahli Ruh Semua Ahli Ruh Semua Jadi Kalau Ada Orang Nanya Ruh Jawabannya Apa Urusannya Allah Bukan Urusan Kamu Urusan Saya Selesai Yang Ngomong Kok Kamu Mau Gaya Ngurusi Ruh Udah Gak Gaya Ngurusi Yang Lain Itu Urusannya Allah Subhanahu Wata'ala Kulir Ruh Min Amri Rabbi Enak Atau Enggak Enak Allah Enggak Ngasih Beban Aneh 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 Itu Yang Pertama Kemudian Kalau Ada Orang Yang Nanya Pip Wujud Ruh Saya Kira-kira Seperti Apa Ya Udah Jawabannya Tunggu Malekat Israel Nanti Kamu Akan Melihat Sendiri Wujud Ruh Mungkin Itu Masih Mungkin Karena Saya Juga Gak Tahu Di Alam Barzah Ada Cermin Gak Kira-kira Ruh Itu Bisa Gak Dipakai Kamera Gitu Ruh Di Alam Barzah Pakai Kamera Gitu Lihat Gitu Bisa Gak Mau Coba Ngalami Jangan Kita Mau Hidup Yang Panjang Pasti Berakhir Hidup Ini Pasti Berakhir Untuk Setiap Manusia Juga Kita Gak Ngerti Nanti Bisa Lihat Wujud Kita Gak Wallah Alam Gak Ngerti Menamai Juga Itu Mis Teri Rahasia Kalau Ada Orang Yang Nanya Bip Kira-kira Bip Ruh Itu Jenis Kelamin Apa Jawabannya Sederhana Manusia Itu Ada Dua Laki Dan Puan Maka Ruh Sama Dengan Manusia Ada Ruh Laki-laki Dan Ada Ruh Perempuan Itu Jelas Jenis Kelamin Itu Nanya Laki Kira-kira Ruh Bisa Terbang Apa Nggak Ya Allah Mertaku Terus Apa Manfaatnya Kalau Kamu Tahu Ruh Bisa Terbang Jangan Khawatir Di dunia Ini Kita Gak Bisa Terbang Kalau Kasih Pesawat Gitu Aja Kok Repot Betul Kita Gak Bisa Terbang Kalau Kasih Pesawat Kita Gak Bisa Nyalem Kalau Kasih Kapal Kapal Selah Kok Mikir Nanti Di Alam Barzah Terbang Gimana Emang Perlu Terbang Mikirnya Aneh 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 Yang Mikirnya Begini Begini Biasanya Ujung Ujung Kongslet Kongslet Terjadi Kecelakaan Kabel Ketemu Kabel Apa Apa Namanya Ya Sudah Konflik Gitu Aja Nah Pegeng Serunya Akhirnya Apa Jepret Terserah Jepret Jepret Macem-macem Bahasanya Terus Akhirnya Apa Lestriknya Mati Nah Itu Otak Otak Kalau banyak Mikir Ruh Ruhnya Protes Sama Ruhnya Dijeglekin Jeglekin Akhirnya Blackout Gak bisa Ngapain Jadi Gak bisa Mikir Apa Makanya Gak usah Banyak Mikir Aneh Aneh Sukanya Mikir Aneh Aneh Ada yang Nanya Bib Kira-kira Ruh itu Sholat Atau Tidak Ya Kamu Sholat Pakai Ruh Yang Sholat Ini Manusia Fisiknya Sholat Hatinya Juga Sholat Berarti Ruhnya Perumudu Nah Ini Jeglek Lagi Yang Diwudu Itu Bukan Ruh Yang Diwudu Itu Jasad Kalau Jasad Mewudu Nanti Ruhmu Jadi Suci Ruhnya Muslim Sudah Suci Dikatakan Suci Karena Ketempelan Dosa Dibersihkan Dengan Wudu Ruh bisa Kenalan Sama Jin Apa Nggak Wah Masya Allah Wong Jin Saja Juga Penasaran Sama Ruhnya Dia Kok Jin Itu Kan Nama Jin Itu Kan Nama Makhluk Untuk Hidup Kan Jin Butuh Ruh Yang Nggak Butuh Ruh Itu Kan Kambing Sapi Itu Nggak Butuh Ruh Makanya Selesai Makanya Selesai Jin Itu Ada Ruhnya Jin Jin Juga Bingung Kok Wujud Ruhnya Jin Seperti Apa Seperti Apa Jin Jin Juga Bingung Jangan Kemudian Ruh Saya Berinteraksi Dengan Jin Masya Allah Yang Malam Jumat Gentayangan Ruhnya Siapa Nggak Ada Ruh Gentayangan Malam Jumat Yang Gentayangan Malam Jumat Itu Malaikat Jangan Jangan Suka Apa Namanya Terkena Ya Propaganda Para Propaganda Untuk Menjelekan Malam Jumat Malam Jumat Itu Malam Solawat Malam Jumat Itu Malam Al-Kahfi Malam Jumat Itu Malam Di Zikir Malam Jumat Itu Malam Hari Rayanya Umat Islam Makanya Nanti Antum Muslim Kalau Jadi Sutradara Mulai Ganti Jangan Buat Film-film Malam Jumat Malam Ini pencemaran malam Jum'ah Pencemaran malam Jum'ah Padahal kalau malam Jum'ah itu yang kita dengar Ya Rabbi Salli'ala Muhammad Ya Rabbi Salli'ala Betul tak betul? Ya Nabi Salli'alaika Ya Rasul Salli'alaika Ya Habib Salli'alaika Salli'alaika Malam Jum'ah Betul! Jangan malam Jum'ah Aneh Itu pelecehan malam Jum'ah Anehnya itu kok Kita-kita ini loh Kok sukanya buat jadi malam Jum'ah Malam seserem Padahal itu malam yang paling mulih Mulia Rubah Ya rubah Malam Jum'ah malam yang paling mulia Nanti kalau mau buat yang serem-serem Malam Ahad Malam Minggu Biar orang takut keluar Hari Sabtu malam Minggu Hati-hati loh malam Minggu Itu biasanya normal disitu Malam Minggu dia Tuarnya kalau malam Minggu Malam Jum'ah Pengajian dia Kalau malam Minggu dia nongol disitu Serem hati-hati kamu Kan begitu Apakah ada roh gentayangan? Tidak ada roh gentayangan Dalam arti Dia bebas setelah Melakukan tindakan kejahatan Dalam kehidupannya Bunuh diri Gantung diri Atau yang mengalami kecelakaan Sebagai seorang syuhada Dia ditabrak Kemudian akan Gentayangan Di jalan itu muncul Dengan wujud berdarah Kemudian nakut-nakutin Sofir Tidak ada Ruh itu cuma Tempatnya kalau meninggal dunia Di alam Bar Barzah Kalau ruhnya baik Diletakkan dikubur dalam Nih Nekmat Kalau ruhnya buruk Diletakkan dikubur di A Azab Na'udzubillah Nih Dalik Nah ruh yang baik ini Ada ruh-ruh yang berbangkat Ruh-ruh yang ber Bangkat Ruh yang berbangkat Ini Sewaktu-waktu Boleh melakukan perjalanan Boleh melakukan perjalanan Kenapa? Punya visa Saudara-saudara Punya visa Kalau gak punya visa Gak bisa keluar Nah Negeri Kan begitu ya Pakai visa Ini ruh yang isti Mewah Dalilnya Dalilnya adalah Perjalanan Isra' Nabi Muhammad S.A.W Disitu nabi berkumpul Dengan ruhnya Para nabi dan Rasul Dimana? Di masjidil ad Soal Ngapain? Solat berjamaah Makanya para ulama Suka Siapa tahu Di majlis kita Hadir ruhnya Orang-orang yang Soleh Itu karena memang Ada dalilnya Bukan gak Ngasal Bukan asal Ucap Laitukan nabi dan rasul Al-ulama Waradzadul Ambiya Para ulama Adalah Pewaris Barana Para nabi Mendapatkan Seperti Yang didapatkan oleh Para nabi Tapi gak Semua orang Yang duitnya Dikit kan Cuma bisa main Bipin taruh Yang duitnya Banyak Bisa pergi ke Bandung Duitnya Lebih banyak Pagi Bisa terbang Keluarna Negeri Kan seperti itu Yang amalnya Semakin besar Ada kebebasan Kebebasan tertentu Di alambar Barzah Bagaimana bentuknya Yang ada dalam Syariat Yang kita dengar Adalah Beberapa kasus Peristiwa Yang disampaikan Nabi Muhammad S.W.T Yang tidak akan Saya bahas Malam hari ini Enggak Enggak urjun Suara Enggak urjun Jadi malam Jumat Itu ruhnya Pada sholat Watan Yang jahat Ruhnya lagi Dia jahat Nah itu Kadang-kadang Kok di tempat-tempat Bekas Bulu diri Atau kecelakaan Kok ada Suara Suara aneh-aneh Gitu ya Apa itu Itu setan Itu setan Karena setan itu Ahli Menggoda Manusia Setan itu Kerjaannya Cuman satu Bayangkan Kerjaannya Cuman satu Selama-lamanya Ya Dari mulai Dilaknat Sampai nanti Kiamat Kerjanya Cuman goda Manusia Kira-kira Profesional Enggak dia Profesional Enggak kira-kira Jadi Ada setan Spesialis Kecelakaan Itu ada Ada Wah itu Kerjanya Menyerupai Apa namanya Korban-korban Kecelakaan Nanti jadi serem Tempat itu Itu sih Setan Setan Ada sedikit humor Boleh humor ya Tapi jangan Dianggap sebagai Kebenaran Boleh Ya Ada satu Ulama Diminta Membacain Orang Kesurupan Nah Mau tau cerita Lebih lanjutnya Selain waktu Ketemu saya Saya ceritakan langsung Ini lucunya disini Mau tau lebih lanjut Nanti ketemu saya Ceritanya gimana Iya Ada Oh cerita yang begini-begini Mahal Tidak untuk di-share Kalau yang ramai Iya Untuk khusus Khusus Secangkir kopi Saya ceritain nanti Nanti saya ceritain Terakhir 45 menit Enggak terasa Udah Waktunya Habis Jadi perjalanan manusia Dari surga Pindah dari subi Ke subi Subi Nanti masuk Perut ibu Kemudian Naik wujudnya Fisip Kemudian Dengan wujud ini Numpang ke alam dunia Setelah itu Nanti dikeluarkan dari fisik Masuk alam Barzah Setelah itu Dibangkitkan Masukkan dalam fisik lagi Untuk dikeluarkan dari alam barzah Ke alam syahadah Namanya padang Mahsyar Dari padang mahsyar Nanti dibawa ke alam akhirat Yaitu surga Atau neraka Itu perjalanan ruh Nah wujudnya ruh Seperti apa Mereka nanya Sama kamu tentang ruh Jawabannya apa Urusannya Allah Jadi gak usah Ngurus Ruh Yang kita urus Amaliah Gimana caranya Ruh kita bersih Ruh kita tetap sesuai Fitrah Oke Akhiran Jadi makrifah Tadi itu apa Kenal Allah Nah orang kalau udah kenal Allah Jadinya yakinnya kuat Kuat yakinnya Oh Yang mematikan saya hanya Allah Difonis sama dokter Ibu Bapak Bapak Ibu kena penyakit langkah Belum ada obatnya Perkiraan kami Dua jam lagi mati Loh Boleh gak dokter ngomong begitu Boleh Karena dengan il Ilmunya Perkiraan kami Berdasarkan data-data yang Ada Perkiraan kami Sikapmu apa Dokter Masa dua jam lagi Saya mati dokter Kau saya mati duluan Wah Stress Marah-marah sama dokternya Ya teriak-teriak Kan gak Gak ada manfaatnya Gak ada manfaatnya Orang yang udah kenal Allah Ta'ala nyantai Terima kasih pak dokter Atas penyampaiannya Sesuai yang ilmu pak dokter Pahami Ya itu kewajiban dokter Nyampaikan sesuai il Ilmunya Tapi saya juga punya ilmu Pak dokter apa Ma'rifah Masya Allah Bagaimana ma'rifah Mati gak nunggu Difonis sama pak dokter Bisa jadi yang Fonis mati duluan pak Wah Dokternya jawab Terima kasih Atas penyampaian ilmunya Wah Ini sama namanya Berbagi il Ilmu Yang menghidupkan hanya Allah pak Yang mematikan hanya Allah Yang bisa nyembuhkan juga hanya Allah Tapi kenyataan ini saya terima Allah juga ngajarin saya Untuk belajar dari dok Dokter Saya akan siap-siap pak Nanti tolong papa Kalau saya benar-benar 2 jam lagi Meninggal dunia pak Insya Allah Tolong pak Kumpurkan saya secara islami Blah-blah-blah-blah-blah Setelah itu nyantai saja Gak berpikir mati Menikmati hidup Menikmati hidup Wah anaknya dipanggil Nah sini jium anaknya Beranak mau mati bapak nak Buat heboh semua Orang gaduh semua orang Nyantai Tenang Dan itu seperti yang dilakukan oleh Almarhum Ayahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Sulu Ya Ayahnya itu Dengan firasatnya Dengan firasatnya Sebagaimana Rasul sampaikan Ayahnya Habib Syekh itu Dengan firasatnya Tahu kalau akan meninggal dunia Beliau imam masjid Hari Jumat Berangkat dari rumah Ngomong sama istrinya Ke masjid dulu Dan Insya Allah Gak kembali Aku mau meninggal dunia Maafkan salah-salahku Enggak Kamu Enggak Enggak Ini bener Ya Aku akan meninggal Dunia Kemudian pakai baju terbaik Sarum terbaik Semua serba baru Parfum yang juga Paling belum pernah dipakai Yang terbaru dipakai Berangkat ke masjid Kemudian bicara sama makmum Di belakangnya Kamu di belakang saya persis Nanti kalau terjadi sesuatu Sama saya Tolong gantikan saya Saya ini mau meninggal dunia Ya makmumnya Bingung juga ya Santai Gitu Sholat Jumat Sholat Jumat Ngimamin Ngimamin Sholat Jumat Ini saya udah baca Banyak biografinya wali Tapi yang seperti ini Saya belum ketemu Yang seperti beliau Rahimallah Saya belum ketemu Yang seperti ayahnya Habib saya Saya belum ketemu Kenapa Meninggal dunia Sudah dapat Firasat dulu Ngomong kepada Keluarganya Minta maaf Berangkat dengan Khudu Zinat Akuma Indakuli Masjid Diamalkan betul itu Pakaian yang terbaik Yang dipakai Sampai di masjid Kemudian Ngimamin Sholat Jumat Sholat Jumat Imam Sholat Jumat Bukan meninggal di hari Jumat Banyak orang meninggal di hari Jumat Tapi ketika Bukan sholat Banyak orang meninggal sholat Bukan di hari Jumat Banyak orang meninggal sholat di hari Jumat Tapi bukan pas sholat Jumat Banyak orang meninggal pas sholat Jumat Tapi jadi makmum Bukan jadi imam Ini meninggal sholat Jumat Jadi imam sholat Jumat sujud meninggalnya dan sujud yang terakhir sujud ya terakhir gimana nih caranya punya ruh yang seperti itu ya ruh yang seperti seperti itu, asyik betul ruhnya bisa merasakan ruhnya bisa merasakan almarhum ayah saya sebelum meninggal berapa bulan udah ngomong sama saya kamu jangan pergi dakwah keluar pulau dulu kenapa bapakmu meninggal gak lama lagi ya jadi saya mau pergi tanya diubah berangkat gak apa tapi cepet balik, cepet balik hari Senin mau meninggal hari Sabtu udah ngomong sama temen-temennya, saya mau meninggal tolong dimaafin saya, seger sehat naik motor ini motor listrik gitu naik motor nih, listrik kemudian hari Senin pagi dipijetin sama temen-temen saya dipijetin, terus omong sama pijetin, kamu itu loyoko pijetin saya sini biar kamu saya pijetin justru temen-temen saya dipijetin ayah saya, terus dibisikin, bentar lagi Israelnya menjemput saya bentar lagi, satu jam kemudian meninggal dunia oh enak ya punya ruh begitu ya ruhnya ngasih tau dulu tapi kadang kamu dikasih tau ruh sama ruh kan gak percaya ruhmu kadang suka ngasih tau loh hati-hati ada momen di depan oh gak ada ngeyal, betul kena momen kamu itu namanya vira virasat nah virasat ini kerjanya ruh, bukan ah pikir otak bukan, tapi kerjanya ruh, ruh kalau semakin bersih dengan iman dan amal soleh alladzina amanu wa amiru solehat iman dan amal soleh maka akan jadi sesuatu yang luar biasa sebagai penutup karena bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan pengumuman dari saya Habib Novel Al Idrus kalau ada yang nanya sama saya Habib Ramadannya kapan? saya ya Ramadannya kapan? jawaban saya kalau saya kalau saya 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 kapanpun dan dimanapun akan selalu mengikuti keputusan pemerintah pemerintah bilang hari Sabtu ya saya ikut pemerintah bilang hari Ahad ya saya ikut itulah fungsinya pemerintah fungsinya pemerintah disitu Habib kalau ada yang mau hari apa namanya Ramadannya tanggal sekian hari Sabtu misalnya gimana? ya gak apa-apa kan ada yang yang punya fatwa dari dari ulama'nya ya ulama'nya dengan ilmunya ya gak apa-apa Habib kalau ada yang Ramadannya hari Jumat ah walau'alam itu gak ngerti saya belum denger belum dah denger kalau ada yang bilang Ramadannya hari Ahad Ahad misalnya oh gak apa-apa asal jelas itu yang memfatwakan apalagi itu pemerintah pemerintah tinggal diikutin yang perlu kita bahas adalah yang tidak mau puasa itu loh dibahas ruwet kamu kenapa puasa hari Sabtu? kamu kenapa puasa hari? hari Ahad ini semuanya orang puasa yang dibahas lah yang gak puasa kok dibahas paham? maka jangan bingung tanggal satunya kapan tapi mulai kita tanya anak kita perempuan kamu udah balik mudah? siap-siap kamu puasa anak kita laki-laki kamu udah balik kamu puasa loh nanti jangan sampai ada anggota keluarga kita karyawan kita yang Ramadan tidak berpuasa mikir itu itu baru namanya ahlima rifah orang ahlima rifah itu begitu orang ahlima rifah ngakunya ahlima rifah punya hutang bingung Masya Allah pusing saya jawab belum ma'rifah kamu kalau kamu udah ma'rifah gak akan pusing kenapa? hutang itu dibayar selesai kok masalahnya itu Bim boleh asik itu kan masalahnya itu apa masalahnya? itu Bim yang buat bayar enggak? ada oh enggak masalah dulu kamu juga enggak ada dulu kamu juga enggak? ada sekarang kamu ada loh untuk mengadakan yang tidak ada jadi gede seperti ini Allah bisa masa urusan duit sekian juta Allah enggak bisa mana ma'rifahmu? Yandra Al-Ghifari channel yang membahas informasi motivasi Islam silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Yandra Al-Ghifari sub indo by broth3rmax